Halo, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakal Nge-swatch dan nge-review Salah satu produk Instaido Palette dari Tasha Farasha Oke, Tasha Farasha itu adalah salah satu Beauty blogger yang Aku suka banget Nontoninnya, karena Seru aja nontonin Kak Tasha Terus, Kak Tasha lagi Ada Kalaborasi dengan Nivea dan juga Misu, jadi waktu kemarin Aku ke Guardian dan aku Membeli produk itu Jadi produknya itu adalah Taraaa This is the Sunset Palette dari Kak Tasha Farasha Dan juga Misu Dan juga Nivea Jadi aku beli ini Mendapatkan dua produk Yang lain juga dari paketnya So, kalau kalian penasaran dengan Review aku So, please keep on watching Oke Pertama, aku bakal pakai primer dari The Body Shop Yang ini adalah Wonder Blur Primer Seperti ini Terus Aku pakai sedikit aja Di bagian yang berpori-pori besar Aku pakai di hidung Karena Pori-pori di hidung Musa banget Sampai di pipi Bagian-bagian ini tuh Bener-bener Pori-porinya tuh Besar banget Lanjut Lanjut setelah menggunakan primer Aku bakal menggunakan Foundation Moisturizer Yang dari The Blum Kayak gini Ini namanya Blum Shelter Ini sudah ada Moisturizer Dengan SPF-nya 18 Dan juga Dia ini kayak bener-bener Ngelembapin geli kita Dan efeknya glowing So, let's try Ya, kayak gini bentuknya Terus aku bakal Cukup Dua pump aja Tapi rasanya kebanyakan sih Terus aku pakai Beauty Blender Ini kan udah dibasahin Dia ngembang So Tonol aja Nanti Oke Sekarang rambutku Udah aku ikat dulu Biar gak mengganggu Terus sekarang Aku bakal menggunakan Concealer Concealer ini Dari The Body Shop Yaitu Yang kayak gini Ini shadenya 01 Dia bentuknya kayak stick gitu Aku pakenya cuman cukup Di bagian under eye aja Karena Aku gak pakai highlight Untuk ini So Aku blend Menggunakan Beauty Blender Mini So Dan warnanya guys Ini ada warnanya Ini warnanya kayak Nude Ya Kayak bikin nude gitu Terus Bakal aku aplikasiin Menggunakan Apa ya Menggunakan ini aja lah Menggunakan sponge Kayak ini Terus Aku tap Di bagian Sini Halo guys Jadi Alisku udah jadi Sekarang Aku bakalan Review Product Eyeshadow Ini tuh Salah satu Product Eyeshadow Yang aku beli Di drugstore Yaitu Di Guardian Dan Produk eyeshadow ini Aku beli Karena aku Bener-bener Antusias banget Dan aku bener-bener Suka banget Sama salah satu Beauty Blogger Indonesia Yaitu Tasya Farashya Makanya aku beli Produk ini Dan produk itu adalah Tadang Keren banget kan Aku bener-bener Suka sama Packagingnya Bener-bener Mewah banget Packagingnya Kayak gini Terus Udah ada Kacanya dong Gengs Kacanya itu Oh my god Itu bener-bener Kaca real Bukan kacanya abal-abal Dan Warnanya Kalian harus lihat Ini warnanya Ini ada Hitam Dan ini tuh Kayak Brown Gitu Ini ungu Ini Orange Ini pink Dan ini kayak Apa ya Warnanya Kayak pearl gitu Kayak putih Tapi ada kuning-kuningnya Juga Jadi tuh bisa banget Kalian guna sebagai Highlighter And Disini Ada tulisannya Dawn Tasya Farashya Dan Kalian tahu Ini produknya Tasya Farashya Kalaborasi sama Mishu Dan nama Palette eyeshadow ini adalah Sunset Ini aku beli Seharga Rp120.000 Yang bener-bener Itu worth it Banget Buat Kalian coba Karena Harganya itu terjangkau Dan Kalian dapat Palette Seperti ini Dan warnanya itu Bener-bener Bagus semua Dan Pigmentasinya Juga bagus Bakalan aku Coba Ntar pigmentasinya Di Swatch Di kulit aku Biar kalian bener-bener Ngelihat Dan Yang Bagusnya lagi Kabar gembiranya Adalah Palette ini Gak sendirian Di harga Rp120.000 Itu Palette ini Datang dengan Temannya Kecilah temannya Datang dengan Dua produk ini Jadi Dia Dapatnya Tiga Produk Produknya Ini Kalian dapat Ketiga ini Seharga Rp120.000 Dan Sekarang Wak tahu Ini masih Atau gak Dikudian Dan Sekarang Aku bakal Swatch Satu-satu Warnanya Pertama Ini dari Warna Hitam Lihat Tung Gang Terus Warna Coklat Dan Warna U Warna Orange Orange Ini bisa 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 Banget Dijadikan Transisi Warna Pink Mungkin Pinknya Kurang Kelihatan Tapi Ini Beneran Pigment Dan Sekarang Warna Yang Terakhir White Karena Tanganku Kotor Warna Terakhir Ini Water Water Pertanya Kita Mix Dulu Kita Shake Dan Kita Taruh Di Kampas Aja Dan Sekarang Kita Hapus Dong Gengs Lihat Nih Seria Gak 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 Gengs Bener Bagus Banget Dan Aku Bener Suka Banget Pakai Remover Ini Karena Apa Pakai Eliner Sekalipun Waterproof Dan Juga Mascara Waterproof Bakal Keangkat Menggunakan A Double Effect Remover Ini Kalau Nggak Salah Sih Itu Namanya Dan Bersih Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Swatch Kemata Kita Aplikasi Langsung Kemata Oh Ya Sebelum Aku Pakai Eyeshadow Sunset Ini Kemata Aku Juga Punya Produk Dari Misu Ini Adalah Misu Base Eyeshadow Jadi Bentukannya Kayak Gini Dan Ini Bakal Aku Pakai Sekarang Untuk Base Eyeshadow Aku Sebenarnya Tanpa Ini Juga Eyeshadow Ini Pigment Tapi Aku Pengen Biar Mempertahankan Lagi Jadi Aku Pakai Aja Di Kedua Kelabuk Mata Terus Kita Blend Pakai Jari Aja Oke Pertama Aku Bakal Pakai Warna Orange Sebagai Warna Transisi Ini Bakal Jadi Warna Transisi Aku Oh my god Bener-bener Pigment Banget Jadinya Dan Aku mau kasih tau Kalian Guys Ini Itu Bukan Orange Matte Tapi Ini Ada Shimmer Tapi Nggak Banyak Jadi Kayak Satin Gitu Jatuhnya Ini Eyeshadow Yang Teksturnya Satin Gitu Bukan Matte Jadi Kalau Satin Itu Kalian Bisa Jadi Intensisi Jadi Warna Ini Nggak Nge Nge Ngejreng Banget Gitu So Setelah Ini Jadi Aku Bakal Lanjut Ke Warna Selanjutnya Aku Bakal Pakai Warna Warna Ungu Aku Pakainya Pakai Jari Aja Aku Pakai Warna Ungu Di Bagian Lip Ini Aku Taruhnya Di Bagian Middle Di Tengah Tengah Lip Jadi Aku Taruhnya Di Bagian Tengah 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 Aja Terus Setelah Ini Aku Bakal Pakai Warna Coklat 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 Warna Coklat Ini Aku Bakal Pakai Di Bagian Other Dan Inner Color Jadi Di Tap Dulu Dan Di Sini Juga Di Tap Di 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 Chair Dori 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 7 Dori Dori Terus kalian bisa build up Kalau kalian belum puas Sama warna ungunya Kalian bisa build up lagi Kalau aku bakal build up lagi warna ungunya Biar lebih terang Karena tadi udah kena blend Jadi aku bakal mudah Dan sekarang aku tambahin lagi warna ungunya Alright Terus aku blend pake brushnya tadi Dan sekarang aku bakal pakai Warna pinknya di bagian inner corner Okay Dan sekarang aku pake warna ini Cimmer putih ini Di bagian Sini Bagi highlight Aja Okay Dan Sekarang aku bakal Ngerjain mata lagi satu And I will be like that Okay Sekarang aku bakal menggunakan contour Blush on Dan juga Highlighter Dari satu palette yang sama Yaitu adalah City color contour and define Jadi yang ini Terus Udah lengkap banget disini semuanya Dan disini juga udah ada Aturan pakai Jadi kalian yang baru belajar makeup Kalian bisa banget untuk Ngikutin ini semua Jadi kayak banget simple So Pertama aku bakal menggunakan contour Contour dulu di bagian sini Dan juga di bagian sini Tipis-tipis aja Karena aku gak mau pergi kemana-mana saat ini Terus Aku bakal langsung Pakai Bronze Bronze Aku mau bronze Fajah aku Oke Setelahnya aku bakal menggunakan brush on Blush on Blush on Juga sama Dari ini Oke Tab Aja dikit Soalnya blush on Ini belum-belum Big man banget guys bener-bener pigment banget blush on ya jadi harus dikit aja ambil oke dan untuk di bagian hidung aku langsung kontur aku pakai jari wajah ambil konturnya dan langsung di hai 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 oke dan saya aku bakal nge-highlight wajah aku menggunakan sama bagian highlighter ya lalu ke sini oke, finish oke, makeup matanya udah, makeup wajahnya juga udah, sekarang aku bakal menggunakan lip cream, lip creamnya ini dari salah satu artis kita celebrity Indonesia yaitu adalah DC Cosmetics ini adalah lip cream dari DC DC itu punyanya UC Society so, ini yang warnanya Vienna LM 007, jadi warna ini orange gitu, jadi aku pengen pakai orange saat ini so, aku mau pakai ini pennafon aku gak categories tapi aku takゲージ kalo aku-akbar aku gak boleh aku bawa aku cahbar aku 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 makeupnya udah jadi kayak gini sekarang aku bakal nge-review eyeshadow palette dari Mishu yang tadi aku udah pake dan hasilnya kayak gini kalian bisa liatkan betapa bagusnya ini dan bener-bener pigment banget warnanya jadi Mishu eyeshadow palette ini yang kaliburasi dengan Katasia, Katasia Nivea dan juga Mishu eyeshadow palette ini aku suka banget karena dia satu, packagingnya bener-bener mewah ya kan, terus kedua warna-warnanya semua bisa banget kalian pake dari yang kalian pengen look natural atau kalian pengen looknya kayak ke party atau yang lebih ekstrim lagi yang kalian suka, eh kalian bisa berkreasi menggunakan sunset palette ini terus dari apa ya dari apa yang namanya ini kelembutan bukan kelembutan ya kayak saat aku swatch ini bener-bener lembut dan kalau dari segi falloutnya sih lumayan banyak gak banyak banget sih kayak sedang sedang aja falloutnya tapi itu sama sekali gak mengganggu dan gak tidak mengurangi pigmentednya dia terus kalian juga bisa ngaca disini bener-bener crop banget palette ini bisa banget kalian juga bawa saat traveling ya kan karena ini gak besar-besar banget dan warnanya semua kalian bisa pake so sekian dari review aku bener-bener dari diriku sendiri thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa di like comment and subscribe ke channel youtube aku dan share juga ke seluruh social media yang kalian punya karena nanti kalau sudah mencapai targetnya aku bakal ngadain giveaway buat kalian so ajakin temen kalian buat nontonin video video aku dan juga di subscribe channelnya and yep i'll see you on my next video bye-bye selamat menikmati